Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Balik lagi bersama saya Ali Doderio Kali ini saya ada di Ciawi Nah di belakang saya ini Adalah RSUD Ciawi Lagi ngapain saya? Saya lagi nyari duit disini Emang ada duit disini? Enggak maksudnya saya lagi survei lokasi Yang cocok, tepat Untuk Mau nyoba ya Mau survei lokasi untuk bikin Bisnis baru Yang insya Allah bisa berjalan tanpa Kehadiran saya Kenapa? Karena saya ambil kemitraan Sebuah Ya sebuah Peluang bisnis ya Dari Teman-teman saya Yaitu Kebab John Tetapi Saya mau akuisisi Satu outlet Yang udah ada Jadi insya Allah Modalnya lebih murah Kalau Beli kontainer baru kan Mahal Nah ini udah ada Kontainer yang Udah ada Nah silahkan dilihat Kontainernya ini nih Ini kontainer minuman kekinian Namanya mau Saya mau bongkar Saya mau bongkar Saya ganti dengan Kebab John Yang mana sebenarnya gak dibongkar sih Lebih tepatnya dikawinkan Antara makanan dan minuman Jadi ada outlet Kebab Johnnya Dan ada outlet buat minuman kekiniannya juga Yaitu mau Jadi Kebab John X mau Atau mau Kebab John Nanti jadi kayak gitu Kita nanti chat ulang Dan sebagainya Ini kita lagi Lihat-lihat aja Lokasinya kayak gimana sih Ternyata cakep sih Keren banget ini mah Luar biasa Nah kalau kesana Nah itu Ke arah puncak ya Nah kalau kesana Ke arah puncak Ini deket lagi Dikit lagi Sampai gadok Dan selanjutnya ke puncak Nah kalau sebaliknya Ke arah sebaliknya Kita bisa ke Bogor Dan ini deket juga Dari sini ke Bogor Itu juga deket Jadi dari sini ke puncak deket Dari sini ke Bogor Juga deket banget Dan ini adalah jalanan rame Yang biasanya Macet Kalau biasanya puncak Akhir pekan itu Macet banget Kalau biasanya ada penutupan Gantian gitu ya Di apa namanya Buka tutup gitu Nah itu kemacetan sampai sini Biasanya mereka pada Ya beli-beli makanan disini Dan itu disini juga Udah banyak orang Ya ini kita lihat-lihat dulu Semoga bagus ya Teman-teman Ini Ya nge-vlog survey aja ya Survey Teman-teman Mungkin Kalau ada yang Pengen tau Gimana sih caranya Buka bisnis ya Yang pertama Kita pastikan dulu Pasarnya ada apa enggak Kalau udah ada pasarnya Kita baru Reset Nanti Kita validasi dulu Kalau ternyata rame Dan ternyata emang Berpotensi laris Kita akan coba Kayak gitu ya Nah ini lokasinya Keren sih Banyak restoran Ini rumah Juga pasti Banyak orangnya Disitu juga Sepanjang jalan Banyak makanan-makanan lain Jadi Sepertinya oke sih Soal lokasi sih oke Tinggal modalnya berapa nih Karena ini outletnya cukup Cukup gede Biasanya kan Pakai gerobak Atau pakai kontainer kecil Ini kontainernya cukup besar Begitu aja Kalau ditanya Kenapa Mas Lido Milih kebab Nanti deh Saya akan buka Di video-video selanjutnya Kita ngomongin Kenapa Makanan yang lain Atau bisnis yang lain Kalau bisnis yang lain Kan saya juga udah Main Dan ini kenapa Mau nyoba di kebab Dan kenapa kebab Kenapa enggak gorengan aja Kan lebih laris Nah itu nanti kita Itu nanti kita akan Bahas di video selanjutnya Oke paling gitu aja Semoga Sharing kali ini Oh iya Ada Namanya Angker Tenan Kalau di Kalau di mall Ada namanya Angker Tenan Angker Tenan itu adalah Tenan Atau boot Yang jadi Pusat perhatiannya Kalau disini apa Nah disini Nih Kita liatin ya Outlet kita yang ini Outlet kita ini yang nantinya Jadi Outlet kebab Itu deket banget Bukan deket banget Areanya jadi satu dengan Yang namanya Apotek Mirah nih Saya mau ikut Meromosiin Apotek yang katanya Paling laris Se-Ciawi Katanya Saya enggak tahu Tapi emang iya Dari tadi Enggak pernah Berhenti Parkirannya Isi terus Mobil-mobil ada Motor-motor juga ada Dan Kalau orang Ngantri disitu Atau apa Lihat kebabnya Semoga juga mampir Gitu ya Jadi ini kayak Angker Tenannya Ini pusat Pusat Kerameannya Juga salah satunya Ini selain rumah sakit Gitu aja Analisa saya Terhadap lokasi ini Saya bilang sih Dengan harga sewa Yang Enggak terlalu tinggi Dengan lokasi Yang luar biasa Rame Sepertinya masuk Sepertinya masuk Tinggal cari modalnya aja Gitu Terima kasih Oh iya Sebelum Saya Akhiri video ini Kalau ada yang Pengen tahu tentang Bisnis kebab John Itu gimana Kalau teman-teman tahu Dulunya ada roti John Yang memang Viral dulu Pernah viral Nah sekarang Kita juga coba Untuk kebab John Kenapa ganti Karena memang Yang bisnis Roti John itu Emang bisnis trend Yang kita harus Masuk dan keluar Sebelum trendnya turun Dan sekarang kita masuk Ke kebab Kenapa Silahkan teman-teman Yang mau Ikut Ngerti Ikutan tahu Gimana sih Bisnis kebab ini Silahkan masuk Ke grup yang kami Buat Silahkan cari di Link Link ada di deskripsi Silahkan di klik Teman-teman akan Masuk ke grup Nanti kita sharing Disitu Silahkan tanya-tanya Banyak disana Gitu aja ya See you Sampai jumpa